selamat datang kembali di channel berniat trader di video kali ini saya kemang Aisyah untuk saham-saham dari sektor konsumer yang pertama ada INDF kedua ICBP ketiga UNPR keempat HMSP kelima GGRM karena mayor ketujuh CMRI ke delapan Aisyah ke sembilan Cleo ke sepuluh Wim langsung saja ya kesan pertama ada INDF yang ditutup di harga 6250 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau jatah asasi asing net sell kalau dia dibangkan semarinya INDF didistribusi langsung saja ke technicalnya akhirnya INDF mentok di 6200 dan mungkin nggak bertahan kalau dilihat dari volumenya dan sudah empat hari konsolidasi dan hari ini volumenya cukup besar ya doji kemungkinan potensi besar ada teknik ribon kalaupun nggak ribon Bapak Ibu udah beli buy on weakness tinggal tambah yang penting sabar dan tunggu aja naiknya level psikologis 6000 mestinya dijaga kalaupun offset sedikit nggak masalah ya Jadi kalau misalnya ISK jebol sedikit 6680 berarti turun sekitar hampir satu setengah persen kalau INDFnya turun empat persen itu wajar ya jadi enam ribu level psikologis potensi juga dijaga oleh INDF jadi harga sekarang juga INDF masih murah fundamental masih bagus dan masih konsisten bagi dividen setiap tahun jadi kalau Bapak Ibu yang kerja ini nggak masalah menurut saya untuk disimpan setahun atau sampai akhir tahun seperti itu untuk INDF langsung saja kesan selanjutnya ada ICBP yang ditutup menguat 2,3 persen harga 9975 kalau jatah asasi asing malah net sell kalau sebenarnya ICBP didistribusi langsung saja kata ini kali secara ICBP mantul ya memang ini area pantulnya 9500 itu ya kalau misalnya pola dead cat bone mungkin nggak terjadi kalau dilihat ini kan ada double top target turunnya memang belum tercapai ya target turun itu bisa ke 9350-9400 area bawah ini dan kondisi seperti ini apakah aman beli saat hijau menurut saya kurang aman kurang ideal ya saya juga kemarin itu kena di tebik ya beli hijau malah koreksi kan hari ini koreksi lanjutan jadi memang kebaiknya walaupun teknikalnya bagus kalau Samsung big cap hijau pekat tebal dengan kondisi market yang seperti ini rawan rawan diguyur jadi hindari beli saat hijau seperti Pegas juga ya kalau dilihat Pegas itu sempat hijau hari apa ya coba cek dulu di Pegas sempat hijau kan hijau pekat tuh 3,23% volume besar meningkat abis itu kena pancing 1600 masuk aja dibuang malah level psikologi 1560 jebol ya pola dead cat bone sinyal kurang bagus juga untuk Pegas seperti itu juga ICBP jangan beli saat hijau belinya di merah pas support nekat aja mantul jual seperti ini dia akan di 9600 9700 mantul jual jadi seperti itu ya untuk ICBP agak rawan kalau untuk tren jangka pendek susah nyari cepat profit ya kecuali memang beli beli dekat support kalau lagi hijau seperti ini ya kalau bapak ibu nekat untuk disimpan 6 bulan atau sampai akhir tahun tinggal average down aja di bawah seperti itu turun setiap 5% average down atau turun 7% bisa juga seperti itu atau ya sesuaikan kemampuan kenyamanan bapak ibu masing-masing seperti itu untuk ICBP langsung saja ke selanjutnya ada UNPR yang ditutup diri 4.080 tar koreksi 2,15% kalau di atas saksi asing net sell kalau dibuka kesempatannya UNPR sedikit ada distribusi langsung saja ke technical secara technical UNPR risknya kecil menurut saya 4.000 montok-montok 3,8 lah itu maksimal turun mungkin dia konsolidasi dulu di bawah baru naik lagi karena semestinya kalau mau bagus konsolidasinya di atas dan terlihat kan level psikologis 4.400 jebol lanjut turun lebih dalam bahkan sudah turun lebih dari 9% kan itulah gunanya stop loss ya kalau gagal mempertahankan support kuatnya exit dulu nih turunnya sekitar 8% jadi seperti itu kemana arahnya ya 3.800 itu arah UNPR mungkin gak mantul mestinya mantul kalau mau naik sampai akhir tahun lebih cepat pergerakannya ya turunnya tuh maksimal lah ya neckline yang ini aja double bottomnya di 3.760 sampai 3.800 untuk UNPR ya pola paten fleknya juga gagal dan lihat dia melorot langsung turun seperti itu untuk UNPR langsung saja akan selanjutnya ada HMSP yang ditutup diri 1160 tar koreksi 0,85% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bukan semuanya HMSP sedikit ada distribusi langsung saja ke teknikalnya untuk HMSP agak rawan menurut saya 1200 agak susah ditembus dan ada pola poling race hati-hati ya kalau dia membentuk pola poling race nih turunnya bisa dalam bisa ke level psikologis 1000 ya level support kuatnya dan juga dia belum membentuk swing low yang cukup lembar pernah membentuk swing low di februari pertengahan nih cuman kecil terus naik lagi udah agar harga rawan diatas rawan jebol hati-hati pokoknya jebol 1100 tuh out dulu aja dari harga sekarang kalau bapak ibu berminat beli di pucuk ini kan pucuk ini uji ketiga kalinya kemungkinan bisa gagal dengan kondisi ISK yang saat ini lagi susah lagi seret likuiditas market sepi false break kemungkinan besar gagal untuk HMSP mungkin uji keempat nanti jadi turun dulu ke sekitaran 1000 maksimal 900 itu maksimalnya dia turun ya jadi seperti itu untuk HMSP apakah mungkin dia akan mencoba lagi menembus ribu dari sangat mungkin karena kelihatannya konsolidasinya juga bagus ya tadi turunnya kemungkinan besar maksimal 900 tapi kembali lagi ini disclaimer on seperti itu untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya ada GGRM yang ditutup di harga 25.550 terkoreksi 3,94% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal sebaliknya GGRM sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya untuk GGRM juga peluang besar kepentok peluang besar turun lagi dari 25.000 itu menurut saya ya walaupun memang koreksinya candle terakhir volume-nya kecil bahkan 3 kali lipat lebih kecil dari volume 2-3 hari sebelumnya ya kuncinya dengan kondisi seperti ini bisa naik ya bisa tapi perlu diwaspadai kalau jebol 25.000-nya untuk GGRM jadi seperti itu untuk GGRM langsung saja ke saham selanjutnya ada mayor yang ditutup di harga 2700 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya mayor diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke technical secara technical mayor dipucuk agak rawan juga ya dengan kondisi seperti ini ISK-nya saya sih kalau punya atau misalnya berharap nanti bisa naik sudah beli di harga pucuk 2600-2700 stop loss di bawah 2500 itu aja kuncinya kalau dia kembali turun dan tutup di bawah M60-nya ini 2500 gagal untuk mayor jadi seperti itu untuk mayor langsung saja ke saham selanjutnya ada CIMORI yang ditutup di 4420 terkoreksi 2,42% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya CIMORI ada distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical CIMORI kondisinya juga nah ini ya waktu itu juga saya ada kalau mau spec buy di 4780-4800 ternyata gagal juga ya dan gagal membentuk swing low nah ini gambaran saya jadi seperti itu kalau misalnya beli di support gagal out to low dan mulai ada perlawanan susah kalau untuk trend yang kebendek mungkin sampai akhir bulan dengan kondisi seperti ini CIMORI itu susah menembus 4700-4800 ke pantok dia nanti seperti ini polanya ya tapi bisa aja salah juga analisa saya ya tapi indikasinya bisa seperti ini nah kalaupun montok paling M20 ini di uji turun lagi kalau dia sudah membentuk lower high di area 4750 ini ya jebol ini pola imparta Daniel Solder juga terbentuk nih bahkan mungkin ya sekitar 4700 itu maksimal dan don't trend kalau jebol 4200 nya untuk CIMORI seperti itu untuk CIMORI langsung saja kesan selanjutnya ada AISA yang ditutup di harga 152 terkoreksi 1,29% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semangnya AISA diakumulasi langsung saja ke technical guys secara technical AISA juga kondisinya ya jangan turun dari 150 kalau mau cepat naiknya jangan tutup di bawah 150 risknya kecil paling 2,5% sampai 3% kalau bapak ibu berminat pokoknya dia tutup di bawah 150 indikasinya kurang bagus dan potensi lemah untuk naik lebih tinggi tembus lagi 150 agak susah mungkin sebulan kedepan juga masih berat ya hati-hati tuh kalau jebol 150 seperti itu untuk AISA langsung saja kesan selanjutnya ada Cleo yang ditutup di harga 466 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya Cleo sedikit ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical Cleo lagi konsolidasi belum kemana-mana juga perlu hati-hati ini juga kalau saham konsumer yang big capnya turun support bisa jebol juga support Cleo 460-450 nya itu ini level psikologis kalau mau bagus di Jumat depan dia tembus lagi 480 itu bagus hari besok Rabu Kamis Jumat nah tiga hari dia tembus harus 480 baru sinyal bagus untuk Cleo jadi seperti itu untuk Cleo atau langsung saja ke salam terakhir ada WIM yang ditutup di harga 785 terkoreksi 1,87% kalau dia transaksi asing net sell kalau dia bakal semarinya WIM didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical WIM mantul bagus dari support tapi Bapak Ibu juga langsung saja ke technicalnya WIM berhasil menembus MA60 garis support resistant klasik MA20 ditembus dan koreksinya volume-nya sangat kecil mungkin gak dia potensi ribon dengan kondisi seperti ini ya masih akan ada guyuran dari atas tapi kalau nekat untuk swing ya karena scalping itu kan harus melihat kondisi saat itu melihat kondisi beat melihat time frame chartnya seperti apa kalau Bapak Ibu mau belajar melihat seperti itu menganalisa bagaimana kondisi beat over lagi di area pucuk ini bagaimana menganalisa time frame chartnya biar tahu kira-kira ada potensi naik atau malah bisa diguyur seperti itu ya kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader klik link yang ada di deskripsi atau di profil atau di bio Instagram Borneo Trader untuk WIM lihat besok bagaimana pergerakannya semestinya di atas 750 masih oke kalau mau beli ya dekat-dekat situ untuk WIM seperti itu cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan link channel edifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus jalan 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 Terima kasih.